Intro Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Mak Nina pastinya Apa kabar kalian semuanya Semoga selalu senantiasa Dalam keadaan baik dan selalu dalam keberkahan ya Lagi musim hujan guys Jadi aku gak bisa bikin video buat kalian Karena aku juga di rumah terus kayak gitu Bingung juga mau bikin konten apa Jadi ini pun mengejar waktu Biar gak hujan mumpung terang gitu loh Takutnya kan kalau sore hujan terus kayak gitu Jadi mohon maaf bila videonya ngasih yang Ya seputaran yang inilah kegiatan aku Yang deket-deket aja kayak gitu Seperti apa dan bagaimana Lanjanya pakai coba pakai duit receh ini Ini satu ini tuh Satu ini 20 ya 20 yuan Jadi kalau duit indo itu sekitar 40 ribu ya gitu 40 ribu lebih lah ya Ini aku bawa ada Berapa sih? 20 apa gak salah 20 ginian Eh kok 20 ginian 10 ginian 10 apa 11 kayak gitu loh guys Dan aku masih ninggalin di rumah Berat banget guys Tapi cuman ini Jadi kenapa aku pakai ini Karena kalau pakai duit belanja itu kan Duitnya biasanya Dan duit kertas loh guys Jadi kalau duit kertas tuh Apa buat belanja lainnya kan aku gak malu Kalau beli sayur pakai ini kan gak apa-apa nih Pakai duit kertasnya Ini aku juga bawa Cuman aku bawa juga duit koin ini Jadi biar gak terlalu banyak Numpuk banget di aku Soalnya udah banyak banget Jadi disini tuh Beberapa hari ini tuh Hujan terus guys Makanya aku gak bikin konten sama kalian Ini tadi barusan udah ini Reda Tadi grimis loh Sampai cucian aja Berhari-hari gak kering Cuciannya aku taruh di kamar Kalau di kamarnya bosku itu kan Ada yang tempat gantungan kayak gitu Cuman dia Ada colokannya listrik kayak gitu guys Jadi kalau dicolokin Panas Jadi bajunya cepet kering kayak gitu Makanya mumpung reda Aku mau keluar belanja Atau bisa bawa sampah gak Aku bawa koinnya berat banget Oke guys Sampai jumpa antar ya guys Tuh Aku sekalian buang sampah Tuh guys Jadi barusan grimis Kita belanja di Apa itu Di toko aja Ntar kalau di tokonya Masih kurang lengkap Ada yang kurang Kita baru masuk pasar Ini jam kerja sih Masih jam kerja Cuman udah berlalu-lalang Kayak gitu Ini sekitar jam Duaan kayaknya guys Jam dua Atau setengah tiga Kayaknya jam duaan Kayak gitu deh Aku tadi keluar Gak niatin jam Kenapa aku keluarnya agak siang Karena Ini hari Kamis Kalau Senin sama Kamis itu Aku Masaknya sore gitu Jadi Kalau Nunggu belanja dulu kan Takutnya hujan Terus udah gitu Buru-buru Kayak gitu gak enak Makanya Sekarang siang aja Aku belanjanya Kayak gitu Tadi pagi mau keluar Cuman capek Aku istirahat dulu Tiduran sebentar Tuh duitnya Aku taruh di depan Sama yang plastik hijau itu Apa itu Paketan Tukan sayur itu Ternyata setarnya Dari jam dua Aku baru tau Kalau jam gini Masih masuk jam istirahat Mobil boleh parkir Di pinggir jalan Ntar kalau udah Agak sorean itu Baru gak boleh Lengang Jalanan Sepi guys Aku gak tau Boleh gak itu Belanja Bayarnya pakai MB Maksudnya pakai Duit receh Kayak gitu Aku lagi mau nyoba Semoga aja bisa Berat tau guys Tangan gue Gak saya pegel Bawa duit koin itu Tadi Ini sebenernya Toko ini tuh Aku udah pernah Sepilih ke kalian Cuman sedikit Dan sebentar ya Soalnya Ini jeruk Kadang Gak enak gitu Kalau ngambil video Tadi selamat menikmati rame banget guys jam 2 aku udah selesai belanja cuman aku lewat sini jadi ternyata jam 2 itu udah mulai setar jualan penuh banget disini apa nenek-nenek kayak gitu kakek-kakek jadi apa orang tua jumpa orang tua maksudnya lansia semuanya yang ada disini kalau jam segini tuh sayurannya masih seger-seger masih seger-seger banget tuh soalnya baru pada buka ini ada petugas keamanan juga yang jaga tuh alhamdulillah ini udah mulai panas lagi guys kalau nih orang tua itu lansia itu sambil jalan-jalan kayak gitu jadi mereka yang udah lansia kayak gitu kan ada yang apa itu eh lumpuh separoh apa-apa gitu jadi mereka olahraga sambil jalan-jalan kayak gitu makanya rame jam segini tuh rame jam 2 ini setengah tiga mungkin udah pada mulai buka aku nggak jadi ke pasar karena disana itu tadi udah beli komplit eh dan pesenanya bosku juga ada aku kalau bosku pesen menyuruh beli apa itu kadang kalau nggak ada itu aku suka mikirnya aduh nyari kemana ini beli dimana kayak gitu kita nyoba lewat depan salon guys aku mau cuci rambut kalau nggak ngantri tuh ke warga salon langganan aku cuman nggak tahu buka apa nggak aku males kalau ke salon itu ngantri itu males aku kadang ke salon itu cuma cuci rambut kayak gitu aja udah ini retan sini tuh salon tuh yang ada lampunya yang warna-warni itu kan salon itu oh ada orang ada orang disana guys males aku nunggu males nunggu aku atau mendingan apa datang lagi ntar kalau ada waktu daripada aku nunggu disana gitu soalnya suka lama sama di salon kan perawatan kayak gitu orang-orang nggak sebentar ya kadang lama gitu makanya aku orangnya yang nggak bisa nunggu dan males nunggu seperti itu sebenarnya aku mau beli ikan lagi cuman dagang ikannya belum datang kayaknya apa ya kalau di pasar itu kayaknya mahal 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 orang suka iseng-iseng ngaca itu ya guys di mobil yang lagi parkir gitu cuman kadang nggak taunya di dalamnya ada orangnya ini semoga ini ya maksudnya panasnya sampai sore ya biar ntar sore aku bisa keluar lagi pengen cuci rambut aku kalau masih jam kerja itu di jalanan nggak begitu semeraput aman terkendali sebenarnya banyak PR ku beli air minum soalnya bosku kan kalau minum juga pakainya air yang apa kemasan gitu guys dia nggak mau pakai air keran jadi aku harus beli mending kalau galon kayak gitu ya ini bukan galon jadi aku apa air air mineral gitu yang botolan yang gede ukuran seliter setengah itu loh guys jadi kalau beli itu bawanya berat kok ya kadang beli sekali beli delapan kayak gitu lenteng pakai tangan warungnya kan kalian tau sendiri agak masuk ke dalam udah dulu ya guys aku mau scan lagi ini maksudnya masakan motor dulu aku udah sampai parkiran tuh belanjaannya terima kasih terima kasih terima kasih